Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Semoga Ustadz dan seluruh keluarga serta jamaah dan tim percikan iman selalu dalam kasih sayang Allah dimanapun berada. Amin. Amin. Ijin bertanya Ustadz, ada keluarga yang baru pindah? Tanah untuk akses jalan umum adalah tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya, pemilik rumah. Ketika dia baru pindah ke rumah itu, dia dipaksa harus membeli tanah yang telah diwakafkan untuk jalan umum oleh anak almarhum. Bagaimana Ustadz, apakah berdosa kita terpaksa membeli yang telah diwakafkan? Karena kalau tidak mau membayar, kita tidak dikasih jalan. Mohon jawabannya. Ya, kalau Anda ingin dikasih jalan, ya bayar. Tapi, ada tapi-nya, anak ini memang memutus pahala wakaf. Nah, ini teman-teman sekalian, bapak, ibu, sahabat-sahabat yang tercinta. Kita ini benar-benar harus berdoa, berdoa, berdoa agar anak cucu kita soleh. Sebab tidak sedikit harta yang diwakafkan oleh kakeknya, diwakafkan oleh ayah ibunya, malah dijual oleh cucunya. Apa yang terjadi? Ya, terputus pahalanya. Karena si cucu itu, si anak itu memutus wakaf. Ada kejadian, orang tuanya sudah mewakafkan tanah yang nempel ke masjid. Sudah diwakafkan, sudah dijadikan tempat perluasan parkir untuk masjid. Tiba-tiba anaknya itu datang ke pengurus siayasan. Minta bahwa tanah itu dibayar, gitu. Si pengurus siayasan masjid itu menunjukkan, ini sudah diwakafkan. Ah, ya itu mah orang tua saya, dah saya mah enggak. Nah, ya daripada cekcok, daripada berantem, akhirnya pengurus masjid menghimpun dana dan membayar tanah yang diwakafkan itu kepada anak cucunya. Maka, maka pahala dari wakaf itu terputus. Nah, makanya Bapak Ibu kalau kita nerima wakaf untuk menjaga keberlangsungan itu bisa disertifikasi wakaf, gitu. Ya, disertifikasi wakaf. Nah, Alhamdulillah, tanah yang diwakafkan ke percikan iman itu selalu diproses sertifikasi wakaf. Supaya anak cucunya itu enggak bisa menggaguh-gugat. Karena kalau sudah sertifikat wakaf, sudah, itu sudah tidak bisa dijual-belikan. Tidak bisa. Jadi kalau sertifikat wakaf itu enggak bisa dijual-belikan. Bisa itu ditukar guling. Tetapi ada persyaratan-persyaratan yang berat. Salah satunya tukar guling itu boleh kalau dengan tanah yang lebih mahal. Itu boleh. Menurut badan wakaf Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada sebuah badan, yaitu badan wakaf. Ya, badan wakaf ini tujuannya untuk melindungi wakaf-wakaf. Karena banyak kejadian diwakafkan oleh orang tuanya, digugat dan dijual oleh anaknya. Ya kan? Nah, kasian kan orang yang sudah berwakaf. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Sahabat, kalau Anda menjadi pengelola lembaga keagamaan, ya, maka kalau ada yang wakaf, itu segera urus sertifikat wakafnya. Gampang kok, ya. Gampang untuk mengurus sertifikat wakaf itu. Ternyata itu Anda konsultasinya ke KUA. Jadi KUA itu bukan hanya ngurusin pernikahan. Salah satunya juga memberikan rekomendasi untuk wakaf. Sampai akhirnya BPN mengeluarkan sertifikat wakaf. Nah, kalau sudah sertifikat wakaf, maka itu udah nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, Alhamdulillah, wakaf yang diterima oleh percikan iman, itu selalu diproses dengan sertifikat wakaf. Karena kalau sudah sertifikat wakaf, itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik umat, ya. Di mana nazirnya itu adalah lembaga yang ditunjuk, yang dipilih oleh muwakif. Ada yang wakaf ke galeri dakwah percikan iman. Maka disertifikasi, disertifikatkan tanah wakaf itu. Jadi nanti di situ yang muncul adalah percikan iman. Lembaga. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya. Kecuali kepentingan umat, gitu loh. Nah, ini berjaga-jaga bapak, ibu yang, apa namanya, yang mewakafkan hartanya, terutama tanah, ya gitu. Ya, kecuali kalau wakaf yang sifatnya uang, itu kan jadi bangunan. Seperti halnya, kami menerima wakaf untuk masjid. Jadi masjid. Wakaf untuk sumber mata air. Alhamdulillah, sumber mata airnya sudah keluar, dan masih wakaf itu berjalan, karena butuh untuk penyimpanan air, pemipaan air. Jadi air itu bukan hanya dikeluarkan dari perut bumi, ya gitu. Tapi juga, kan nanti harus ditampung, harus dialirkan. Nah, itu juga, ya kami di Ayasan Percikan Iman, menerima wakaf dalam bentuk uang. Untuk apa? Untuk membangun asrama tahfir, untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah. Beberapa madrasah sudah kita selesaikan, bahkan kemarin sudah di, apa, diresmikan, gitu. Beberapa madrasah yang merupakan titipan wakaf dari sahabat Percikan Iman. Kami ada beberapa masjid yang sedang digarap, ya. Dan Alhamdulillah, ada juga yang sudah selesai, madrasah juga begitu. Nah, itu lebih ke wakaf untuk pembangunan. Tapi kalau wakaf yang sifatnya tanah, itu sertifikatnya wakaf. Nah, itu tujuannya supaya titipan wakaf itu terjaga dengan baik. Makanya kami di Percikan Iman menyebutnya amanah wakaf, ya. Kita menyebutnya amanah wakaf. Kembali ke pertanyaan Anda bahwa, ya mau tidak mau, kalau itu Anda harus beli, Anda beli, gitu. Ya. Berdosa tidak? Anda tidak berdosa. Yang berdosa itu keluarga orang yang sudah mewakafkan. Berdosanya kenapa? Karena jariah wakafnya putus, ya. Jariah wakafnya sudah putus, gitu. Semoga kita diberi anak-anak yang soleh, yang bisa menjaga keberlangsungan amal orang tuanya, ya. Bisa menjaga keberlangsungan amal orang tua. Itu yang harus kita mohonkan pada Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.